Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Tanpa batas, buat sahabat Banyu Wiguna terkasih Dimanapun berada, baik yang ada di Jawa, luar Jawa, di Nusantara Dan dimanapun berada, semoga anda kita semua dalam keadaan rahayu tan kena owa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Buat sedulur sahabat Banyu Wiguna dimanapun berada Baik yang ada di Jawa maupun di luar Jawa Baik yang ada di Nusantara maupun di luar Nusantara Semoga Banyu Wiguna dalam keadaan sehat, rahayu, rahayu, tan kena owa Pada kesempatan kali ini, Banyu Wiguna ingin sedikit ya Menjelaskan kepada Pak Jeningan Tentang ciri-ciri, tanda-tanda Yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada kita Sebagai gambaran atau petunjuk bahwa kehidupan seseorang akan dinaikkan derajatnya Ketika Tuhan memberikan sebuah simbol kepada kita Bahwa kita akan dinaikkan derajatnya Dengan simbol-simbol tersebut Banyak yang salah menjuruh Sehingga banyak yang tidak kuat Atau selalu berburuk sangka kepada Tuhan Untuk lebih jelasnya agar kita ini lebih memahami Maka simak saja videonya Dan jangan di skip ya Sekali lagi di video ini kami sedikit ya Karena ada 6 tanda-tanda Orang akan dinaikkan derajatnya Oleh Tuhan setelah melalui proses 6 ini Namun banyak yang tidak memahami Sehingga berburuk sangka kepada Tuhan Mari kita simak videonya Dan jangan di skip Agar mudah dipahami Sahabat Banyu Wibuna Dimanapun berada Pada hakikatnya Orang mau naik derajatnya Mau pun tidak Itu adalah tergantung pada dirinya sendiri Saya punya seorang guru Guru sering menasehati saya Dia selalu mengatakan Jadi seorang akan naik derajatnya Dan tidak hanya hakikatnya adalah Diri kita sendiri Yang mau merubah seberapa kuat Memang benar ada tulis Kata guru saya Yang tulis orang bisa merubah Tapi yang nasib bisa Oh wah Sekedar ngaduh nasib Seribu usaha boleh saja Mau jadi apa Tapi untuk merubah nasib Hanya ada satu jalan Itu kata guru saya dulu Sahabat Banyu Wibuna Dimanapun berada Mari kita bahas ya Seperti Pembukaan tadi Bahwa di video ini Ini membahas tentang Ciri-ciri Atau tanda-tanda orang Yang akan dinaikkan derajatnya Ada enam hal Yang pertama adalah Biasanya ketika orang Akan dinaikkan derajatnya oleh Tuhan Baik dari segi materi Nama dan lain-lain Yang pertama kali Ada rasa sakit Atau akan diberi Sakit ya Yang tadi mesehat Tiba-tiba Kena lambung Kena Penyakit Apa pokoknya Penyakit ya Ini ciri-ciri yang pertama Itu sahabat Banyu Wibuna Dimanapun berada Yang mungkin pada hari ini Sedang diuji oleh Tuhan Tentang dirinya Dalam keadaan kurang sehat Atau sakit Yang sudah satu bulan Dua bulan Lima Bulan ya Bahkan ada yang menaun ya Maka Alaskan saja Rasa sakit itu Setelah hal itu selesai Maka insya Allah Dan pasti Derajat Anda Akan dinaikkan oleh Tuhan Ini ciri yang pertama Namun kebanyakan orang Banyak yang tidak memahami Diberi rasa sakit ini Akan Selalu ya Mengira-hira Atau berburuk sangka kepada Tuhan Bahwa Tuhan tidak adil Jadi hindari kalimat ini Karena ciri Orang yang akan dinaikkan Derajatnya Ketika orang ini Bisa ngomong Dengan sabar dan sadar Maka Kedepannya Nanti setelah sembuh Orang ini Akan luar biasa Di dalam hal Bank ekonomi Atau pun keuangan Kemudian akan diberi Luar biasa ya Akan dinaikkan Derajatnya Ini ciri yang pertama Kemudian yang kedua Adalah Orang yang akan dinaikkan Derajatnya itu Biasanya akan Diguncing orang Atau sering Diomongin orang Dalam hal yang negatifnya Jadi untuk sahabat Banyuwi guna Ketika ada orang yang Mengguncing panceningan Maka Bersyukurlah ya Setelah Masa-masa itu Selesai Maka Secara otomatis Panceningan Akan dinaikkan Derajatnya Tetapi ketika panceningan Marah disitu Justru akan Memperpelan Atau memperlambat Derajat panceningan Yang seharusnya ketika Panceningan Menerima Dengan Hinaan Seseorang Seseorang Atau lebih Maka Sebaiknya diterima Sehingga Akan segera Derajat panceningan Dinaikan oleh Tuhan Kemudian Yang berikutnya Adalah Panceningan Akan merasa Dijauhi oleh Orang-orang Yang terdekat Derajat panceningan Ini juga termasuk satu ciri-ciri seseorang yang akan dinaikkan derajatnya maka ketika Panjeningan merasa bahwa Panjeningan semakin hari semakin hari dijauhi oleh orang orang terdekat oleh Panjeningan bisa ada teman saudara itu banyak yang menjauhi Panjeningan maka tidak butuh lama derajat Panjeningan akan dinaikkan oleh Tuhan tapi dengan satu syarat terima dengan ikhlas jangan marah ketika Panjeningan dijauhi saudara teman atau tangkap Panjeningan kemudian Panjeningan marah maka itu artinya Panjeningan mendapatkan kesuksesan atau derajat yang akan diberikan oleh Tuhan oleh Panjeningan jadi saran dari banyak ikhina terima ketika ada orang yang menjauhi Panjeningan jangan pernah merah sehingga derajat yang akan diberikan Tuhan akan segera turun ke Panjeningan kemudian yang berikutnya adalah Panjeningan akan mengalami kesusahan yang luar biasa yang akan berhutang hari ini mungkin Panjeningan kehilangan sepeda motor kemudian baru saja kehilangan sepeda motor saudara Panjeningan ada yang jatuh sakit baru saja dibawa ke rumah sakit dompet Panjeningan hilang intinya masalah disitu banyak sekali seolah-olah nasib Panjeningan disitu itu hancur tidak punya uang saudara pokoknya mau dirokok satu batang aja ini kesusahan jangankan sahabat teman saudara bahkan pasangan hidup saja itu bahkan meminta cerai dan sebagainya maka ketika Panjeningan mempertahankan di situ syukur tapi ketika Panjeningan tidak bisa mempertahankan hal yang seperti itu maka terima saja bahwa itu adalah keputusan dari Tuhan ikhlaskan maka tidak cukup lama Panjeningan derajatnya akan dinaikkan oleh Tuhan dengan catatan tadi ketika Panjeningan mau menerima dengan segala tulis dari Tuhan dan apa yang menjadi keputusan Tuhan diterima namun ketika Panjeningan masih mengganjal bahwa saya tidak terima maka terhadap Panjeningan akan tertunda jadi untuk menyelesaikannya masalah-masalah hidup Panjeningan yang begitu banyak masalah sebaiknya ikhlaskan terhadap Tuhan berbanyak meminta mohon ampun kepada Tuhan hilangkan ya semua kegiatan kegiatan-kegiatan yang kurang baik disitu tentunya maka tidak cukup tidak butuh lama terhadap Panjeningan akan dinaikkan Tuhan karena ciri-ciri orang yang akan dinaikkan terhadap oleh Tuhan itu sebenarnya cukup mudah dipahami itu tadi akan mendapat masalah tapi yang beruntang kemudian akan di uji kekurangan baik kekurangan teman kekurangan materi mau beli rokok saja tidak bisa kemudian di hina orangnya jadi jangan berharap Panjeningan akan jauh lebih sukses ketika Panjeningan belum pernah dihina orang karena ciri-ciri yang sangat menonjol adalah ketika Panjeningan sudah dihina orang maka tidak butuh lama Anda akan kesuksesan atau diberi sebuah keanggaraan derajat yang luar biasa ya Panjeningan sendiri akan kaget logo bisa begini dulu saya kayak monoko saya gitu begini itu seolah-olah Panjeningan dalam keadaan kumpinya jadi saran dari saya sebaiknya gaya-gaya Panjeningan memang benar-benar ingin menerima ya Tintah derajat yang tinggi maka ketika Panjeningan sedang dihina orang jambat sakit hati tetap Panjeningan memfokus kepada diri Panjeningan berharap kepada Tuhan semoga disegerakannya untuk dinaikkan derajat kemudian ketika Panjeningan jatuh sakit maka terimalah rasa sakit itu secara fisik misalkan fokus baiknya jangan pernah melu terima saja karena ketika Panjeningan menerima dan selesai ujian itu maka derajat Panjeningan naiknya luar biasa berbeda dari yang dulu-dulu atau mungkin Panjeningan di uji ketika usaha Panjeningan sedang sukses-sukses sesuatu cedret ya Panjeningan kolek dan bangkrut ketika Panjeningan menangis di situ maka derajat Panjeningan cukup di situ ketika Panjeningan usaha yang hancur kemudian Panjeningan tidak fokus ke usaha yang sudah hancur tapi Panjeningan berusaha banget disitu maka Allah akan tersenyum kepada Panjeningan seolah Tuhan mengatakan bahwa engkau aku uji tapi engkau tidak bersakit hati maka akan ku tambah kaku begitu kesandainya Tuhan kita bisa mendengar Tuhan akan mengatakan seperti itu oke sahabat Panjeningan dimanapun berada ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan video ini Panjeningan bisa memahami intinya satu bahwa ketika orang ini sukses ketika seseorang akan berharap derajatnya yang dinaik kepada Tuhan maka segala ujian dari Tuhan diterima dengan baik jangan pernah berpuluh bersama kepada Tuhan ketika ujian datang kepada kita terimalah dengan senyum dengan dialah sadar maka secepatnya hal itu setelah selesai derajat kita akan naik setinggi-tingginya sebesar-besarnya dan hasilnya sukses-suksesnya namun ketika kita tidak mau menerima dari resiko segala ujian tersebut maka justru sebaliknya ujian gitu akan mengalir terlalu lama sehingga kita mengalami dan kesusahan juga luar biasa juga begitu lama namun ketika kita mengikhlaskan dengan kesadaran yang kita memiliki maka akan segera selesai dan derajat kita tidak butuh lama akan naik entah jalan dari mana kita tidak tahu karena itu rahasia Tuhan tapi banyak sekali putih-putih di sekitar kita yang orang biasa tiba-tiba setelah jatuh sakit menjadi luar biasa seperti sahabat kita dulu ya yang masuk ke viral bahkan sampai hari ini masih viral beliau kusam suntin yang pernah taruh dengan musuh merah ya sekalipun jadi huina ya di ujati dan sebagainya hari ini kusam suntin bisa membuktikan derajatnya luar biasa kusam suntin ini tidak pernah marah orang belum lagi di sekitarnya di sekitar panjenin yang banyak lah untuk melihat contoh-contoh ya orang-orang yang dimainkan derajatnya oleh Tuhan oke sahabat banyolibuna dimanapun berada saya rasa cukup sekian dari banyolibuna barangkali banyak kesalahan apa yang saya sampaikan saya mohon maaf bagi yang percaya silahkan bagi yang tidak percaya silahkan agar saja sebagai hiburan dari banyolibuna sendiri tidak pernah memaksakan harapan jeningan percaya dengan apa yang saya sampaikan semua kita kembalikan kepada Tuhan yang maha kuasa dari banyolibuna salam rahayu 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 tanpa patah suasana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati